Sudah mau mengamankan X-Borg sebagai support. Yes, adanya Esmeralda, Harith tanpa adanya Shield pasti hanyalah meong-meong-an saja. Onyx mau ngeband siapa ini? Masih ada banyak tank yang terlepas. Mungkin Johat akan di-ban kah? Karena di sini tim EVOS belum memiliki hero crowd control yang cukup berarti. Selain... Hero support. Persia. Benar-benar, Persia dibuang support dari EVOS. Apakah Granger? Granger 1-1 masih lepas. Apakah mau di-ban? Nggak mau ngasihin hero core set lane apa? Ini adalah coach yang pelit. Sekarang hurufnya cuma G. Kalau kita minta duit, dia tinggal jawab G. Itu namanya mahal dia. Oh iya. Cuma satu huruf doang? Ini satu huruf aja. Oke. Oke, Wend-Wend sekarang di sini sudah dibuang. Hero apa sekarang yang akan di-pick oleh Fabian? Kembali lagi Tamus. Tamus lumayan sering muncul banget ya di MDL kali ini ya. Iya, sebagai sideline yang kuat tentunya. Tamus bisa nahan damage juga. Ngegangguin offline-offline yang... Yang seperti ini nih. Tapi di sini agak bahaya nggak sih Clara? Karena EVOS di sini belum ada hero core control untuk meng-counter seorang Esmeralda. Iya. Cuma punya X-Block aja dengan Last Insanity. Tapi Fire Stake juga bisa sebenarnya. Mungkin dari EVOS Esports mereka emang mengandalkan. Mungkin ini satu lagi ini terakhir. Satu lagi hero terakhir bagi EVOS Esports. Wow! Oh, 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 oh. Lagi-lagi Natalia kembali menjadi pilihan yang difavorikan oleh tim EVOS Esports ya. Dua kali match, dua-duanya pilih Natalia. Bener. Dia emang... Kayaknya hero. Oke. Ini dia game kedua dari best of the series Santaronic Prodigy. Melawan EVOS Esports. Truss dan juga Rashi sudah berjalan bersama di arah mid lane. Mencoba untuk membersihkan minion dengan cepat tentunya. Bukan hal yang... Bukan hal yang sulit tentunya. Tapi Jehe muncul dari arah samping. Fabians pun demikian. Dua hero. Berseberangan. Bersebelahan. Tapi gak melakukan apapun. Dan disini sepertinya hero-hero dari tim Oniki Sports sudah mulai waspada. Karena mereka tahu bahwa ada sosok Natalia yang siap kapan saja bisa mengambil blue buff dari Esmeralda. Seperti kita tahu kalau Esmeralda tanpa blue buff, dia pasti akan langsung boros mana banget Clara. Iya bener. Dia harus nge-spam-spam sama dari blue buff. Tapi mulai mengganggu-ganggu EVOS Esports kali ini. Gagal untuk mencuri buff yang dimiliki oleh Onik Prodigy. Usaha yang cukup tapi... Belum membuahkan hasil. Iya. Cukup tapi gak membuahkan hasil. Ya hanya ulur-ulur waktu aja nih. Dan sekarang Refugee dia sudah mulai mengarah ke arah Red buff. Dan sayangnya Suns disini terlalu maju. Apakah akan ter-pick off dan ternyata tidak masih belum ada First Blood di menit ke-1.25 ini. Belum. Masih santai-santai dan... Udah mulai ganggu-ganggu disini Maipan. Ayo colek-colek. Dicolek-colek. Dicolek-colek. Udah mulai berotasi tapi dari kedua tim bergerak arah top lane. Tapi itu pun santu-santu aja Fabiens. Aku tidak ada Jehe. Mulai sadar ada tanah pentung di kepalanya. Dan Fabiensnya. Pokoknya Fabiens itu kiter terus. Kayak gasing tuh. Ya gak ada baterainya kan diputer. Gak bisa berhenti dah Fabiens. Nah disini Jehe. Kayaknya dia udah mulai-mulai hati-hati ya. Udah mulai hati-hati nih Jehe. Disini dia gak mau lagi ter-pick off seperti match yang pertama tadi. Dia bermain dengan hati-hati. Dan sekarang terjadi match di war di arah mid lane. Apakah ada salah satu hero yang ter-pick off dan First Blood didapatkan oleh Haric. Yup. Zaman Force masih terbuka. Dan satu untuk satu. Pertukarannya untuk tank dan juga support. Keduanya masih untung sih. Tapi EVO C support tentunya dengan First Blood. Gold yang didapatkan lebih. Dan EXP-nya pun demikian. Membuat EVO support kali ini makin percaya diri. Mai pandanglah bahaya. Seiring toret dikeluarkan. Vince yang mundur ke arah belakang. Wuuuuh. Dat sonata. Sedikit menggores badan milik Vince. Harus berhati-hati di arah mid lane. Hanya menjaga minion saja untuk tidak bisa menyentuh arah mid lane. Dan akan akah terjadi ganking di arah bottom lane terhadap seorang Vince. Dan ternyata tidak. Hanya membersihkan minion saja untuk mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan ada mamalia ikan pausa. Dan lagi memakai natalinya. Bukan hero yang cukup populer. Tapi disini EVO eSports udah mulai bergerak. Vince dalam bahaya. Molten side-nya di pop up. Mencoba untuk kabur-kaburan. Dan di sisi lain pula ada pertempuran zaman force sudah di pop up. Yee dalam bahaya. Harus ditumbangkan. Ditukar dengan Fabiens. Tadi sebenarnya kalau misalnya si cewe bisa terus memfollow up Maipan. Yang mengejar tamus. Itu bisa terpik off tamusnya. Tapi sayang mereka tadi beda aiming ya. Si ceweknya terpaksa mundur. Padahal si Maipannya terus mengarah ke arah tamus. Benar. Terbuka banget disini. Tartel pertama. Onyx eSports sedikit lagi. Tapi EVOS gak mau kasih gratis. Dibuka langsung. Muncul JJ zaman force di pop up. Tapi Vince masih cukup bisa bertahan pernyatanya. Tidak bisa untuk menahan damage. Tanda pentung sudah dikeluarkan. Sudah sadar bahwa ada Fabiens di arah belakang pula. Damagenya cewek disini sudah terlalu sakit ya. Padahal baru mengejak menit keempat. Maksa sih EVOSnya. Iya. Oke disini masih landing-laning saja di arah mid lane. Tim EVOS eSports berusaha untuk mundur. Atur posisi ulang. Karena mereka gak mau terus ngasih-ngasih gold ke tim Onyx eSports. Dan ternyata tim Onyx disini udah mendapatkan taret. Baik di bottom dan di top kah? Apakah? Ah tidak kah? Tidak-tidak. Ya, Revici dengan sigap gercep banget langsung Mendefense di arah top lane. Gak mau kasih gratis dari turet di arah top lane. Setelah mereka kehilangan yang di arah bottom lane-nya. Tapi bergerak ke arah mid lane. Sudah terlihat banyak sekali hero fire stake-nya muncul. Maepan sedikit tergores, sedikit terseok. Tapi gak menjadi masalah unik. Mulai bergerak lagi ke arah top lane dan informasinya udah langsung. Inilah gunanya Fabiens. Ngescouting, cari informasi, kasih tahu dan make sure bahwa Revici Selamat atas informasi yang dikasih oleh Fabiens. Iya bener banget. Ternyata gak diduga-duga walaupun si Natalia ini gak terlalu muncul untuk mengikut war. Tapi dia terus buka map untuk temen-temennya. Iya CCTV berjalan dan kali ini malah mereka mendapatkan gratis 1 kill. Mencoba untuk menjadi 2 gak? Tapi ada dari arah belakang teras muncul bersamaan dengan semua 4 hero kali ini. Dan double kill ditukar dengan 1 saja. Tapi di sisi bottom lane, Vince disini sudah mendapatkan outer turret yang di arah bottom. Dan siap-siap untuk mencuri red buff yang ada di arah bottom lane. Iya ini dari Revici dan juga Fabiens di arah. Padahal itu di arah jungle milik Evosivor. Tapi Onyx Prodigy mencoba untuk menyelamatkannya, menukarkan teman-temannya. Dan untung aja mereka dapet sih. Iya mereka gak mau rugi lebih banyak. Kalau udah ada hero-hero yang dikorbankan harus ada tukernya nih apa nih gitu kan. Dan ternyata di sini turtle udah muncul ini turtle yang ke berapakah? Kedua. Bukan kelar. Yang kedua ya. Kedua. Oke disini barrier dilemparkan tapi tidak mengenai siapapun. Cleaning-cleaning saja di arah mid lane. Dan apakah akan mencolek ke arah turtle? Iya. Dari arah Zunes memakai flickernya untuk kabur ke arah belakang. Tapi terserudukan K.O. Wild charge yang sangat tepat ditambah dengan bar. Super shock sih. Itu padahal dari Zunes sendiri udah mengerahkan apapun yang dia miliki. Flicker kabur tapi ternyata flickernya gak sampai ke map tetangga. Dan Fabiens sudah ketahuan. Ada maipan disitu harus berhasil tentunya. Dan Onyx Prodigy mendapatkan turtle-nya. Sekalipun si Fabiens gak ketahuan tadi sayangnya dia gak punya retribution ya. Untuk mencuri turtle dari tangannya Onyx Esports. Masih cooldown dan rupanya item pertama yang dibikin oleh maipan tuh langsung NOD. Jadi untuk pins, untuk JJ, untuk Zunes pula. Bener banget. Lifesteal mereka gak akan maksimal? Iya bener banget. Dengan adanya necklace of Durance ini. Udah menit ketujuh. Aduh perbedaan network masih belum tepau jauh. Bentar lagi juga cewek udah bakal punya Blade of Despair. Udah punya Endless Battle. Damagenya udah mulai memantapkan diri. Tapi Refugee item pertama nya udah jadi pula. Endless Battle. Oke tapi disini kita lihat. Kalau dari segi Vision. Team Onyx Prodigy disini masih diuntungkan ya Clara ya. Iya. Karena udah ada dua target yang hancur di kepunyaan EVOS Esports. Yang tentunya akan membatasi Vision dari EVOS Esports sendiri. Tapi untungnya mereka masih punya si Natalia nih. Si Fabian. Si Fabian. Natalinya bakal terus-terusan kasih informasi buat EVOS Esports tentunya. Ini CCTV berjalan terus-terusan. Ninu 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 ninu. Udah kayak Google Map ya. Kok CCTV ninu ninu sih? Itu kan ambulan Bu. Bener juga tapi yang bertelitur di Zunes pun pecah. Masih bisa selamat. Masih bisa kabur. Tapi bayarannya adalah buff milik Onyx Esports. Blue buff pun harus dikorbankan. Dan apakah outer target di arah midline sekarang juga akan ditunggalkan? Oh oh oh. 5 hero langsung bergerak ke arah turret midline. Oh 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 oh. Oh EVOS Esports di arah belakang. Boyo Dragon dikeluarkan. Tapi Rasi. Langsung mengundus ke arah belakang dengan wall chart-nya EVOS Esports. Satu persatu pun tumbang GC dan juga Zunes. Zunes yang kupikir dia mau nyelamatin diri. Ternyata enggak. Dia masih ada di situ. Dia nggak mau pulang. Iya bener banget. Dan ternyata tadi kalau misalnya kita lihat si Zunes tadi lumayan agak memaksakan ya. Iya. Dia berusaha mempertahankan target padahal udah nggak kuat gitu. Makanya jangan mempertahankan sesuatu yang nggak bisa dipertahankan. Curhat-curhat. Aduh curhat. Aduh curhat. Curhat masalah. Kan jadi begini. Bener-bener. Tapi apa salahnya untuk mencoba? Aduh. Kita kan nggak akan tahu akhirnya seperti apa. Fabians kamu mencoba sesuatu yang tidak masuk akal. Iya nih. Kamu pingsan diantara bebatuan. Fabians. Nggak apa-apa Fabians. Tapi posisport kali ini udah mulai terhimpit. Bener-bener terhimpit. Turut kedua akan langsung diamankan oleh Onyx Prodigit. Tanpa. Harus menunggu lama. Dan Zunes. Zunes yang kamu tumbang kenapa? Wow. Death Sonata kayaknya lurunya kan jauh banget kan. Dardar, darar, darar. Walaupun di base pun dia masih ditumbangkan. Bener banget. Evos esports. Kini tertinggal begitu jauh. Yes. 4.000 net worth. Ditambah dengan perbedaan 6 kill. Walaupun perlahan-perlahan. Tapi mereka terus konstant ya. Melakukan. Menghancurkan tarek-tarek musuh. Sehingga gold mereka pun juga semakin jauh sekarang swingnya. Clara, udah terjadi 5.000 perbedaan gold di sini ya. Iya, 5.000 jauh banget. Dan itu kayak dia dua item kan. Iya, dan di sini Esmeraldanya juga udah mampu. Semakin sakit, mereka udah mau mengarah ke Holy Crystal Sepertinya Seharusnya Wow, Granger-nya udah kaya banget nih Tajir ya Iya, udah tajir Dia juga udah ngedapatin level 13 Sama sih, revisi juga sebenernya gak terlalu tertinggal Tapi perbedaannya adalah Dari Segi gold-nya dan kill-nya disini Terpaut lumayan jauh ya Ternyata sumbang si seorang Granger nih Dari early sampai mid-game Udah memaham masukin mid-game Iya, bener banget Dia udah sumbang 50% lebih ya Dan selalu berpartisipasi nih Kayaknya di setiapur udah 6-1-3 gak tuh 6-1-3, yes 9 berarti ada, 9-11 Dua doang yang dia absen Kayak lagi sibuk dia jalan-jalan Granger, tapi Vince Berhadapan dengan Rasnya Dia ada top lane, terlihat ada death Soal atas sudah dikeluarkan Zunes mencoba untuk berhadapan di depan Fire Missile dikeluarkan Tapi pun gak akan ada tambahan lainnya Fabians membuka-buka map Jehe mencari Dimana nih Fabians Dimana nih Fabians Ayo Pakai kok, pakai kok Di rumputan, dicari Tras sudah menyadari Ada tanda penting di kepalanya Jehe mencari terus-menerus Mencari sesuatu yang tidak pasti Fabians sudah kayak kitiran Ke kanan, kabur-kaburan Ke kanan, ke kiri Ke kanan, ke kiri Ini kayak layangan yang putus tau gak sih Iya dia udah siap-siap mau retribution nih Retribution ke alah lordnya nih Radria Tidak gagal Tapi ada falling star moon di arah belakang Maipan masih bisa bertahan Walaupun Cepinya begitu Tapi Fabians pun tumbang Damage dari cewek itu udah gak bisa ditahan Siapa lagi Fabians kita tahu sih Dia tipikal yang assassin HP-nya tipis Dia juga gak bisa kabur-kaburannya pun gak ada Iya Jadi kalau misalnya Dia gagal mencuri satu kali aja Udah sebenarnya susah banget Dia udah gagal Dia udah ketahuan ya Wujudnya dimana Itu udah susah banget Untuk melakukan sumbangsi support lainnya gitu Seperti mau melakukan damage Iya kan Iya cuma sternyawa aja sih Apalagi dia juga gak punya CC Gak punya krotkontrol apapun Emang bisa kasih smoke bomb aja Ngesalan dikit Tapi lordnya langsung mengarah-arah Midlane Evos Esports OO Jehe-nya masuk ke arah depan Opening yang sangat sadis Kepada JJ JJ pun gak bisa ngeluarin Zaman Force sama sekali Wihuh Dragon yang sangat-sangat cepat Barir yang dikeluarkan oleh rahasi Membuat Evos Esports Gak bisa bergerak Bebas Apakah ini akan bisa langsung di end Kita lihat Ada Minion yang sudah mengarah ke arah Bottom lane dan top lane Apakah masih bisa ditahan oleh Zunes yang masih tersisa Dan Fabians pun harus tumbang Disini Yes Fabiansnya tumbang Tapi Hanya tersisa Dua player aja dari Evos Esports Sepertinya bisa langsung di end Coba untuk pertahan Viragar Mori udah meledak Dari Zunes Immortal ini juga pecah Sendirian Bersama dengan base berdua Dan say goodbye Two game ke Dua Evos Esports gagal Untuk mendapatkan 2-0 Membuat ini menjadi Satu sama Wow Kayaknya ini match terakhir Malah match yang seru nih ya Karena dari tadi Match pertama dan kedua Itu skornya 2-0 terus Sekarang kita Skornya satu-satu Membuat makin deg-deg ser Siapa nih Tata menang Yes Gimana ya Bingung sih Kalau Dari Evos Esports JJ suruh jalan-jalan Itu sama siapa Iya